Selamat petang saudara saudari di dalam Tuhan Sebelum kebaktian dimulai Untuk yang membawa hp silahkan di non aktifkan dulu Ataupun di silent dulu Terima kasih agar tidak mengganggu jalannya kebaktian Kita akan mulai kebaktian kita dengan Menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya Tuhan berada di bait sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah berdiam diri Sembah sujud Amin Mari bersaat teduh Ulangan pasal 10 ayat 17 Sebab Tuhan alamulah ala segala ala dan Tuhan segala Tuhan Ala yang besar kuat dan dasyat Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap Saat teduh selesai Mari kita bangkit berdiri dan menguji Tuhan dengan pujian nomor 8 Pujian nomor 8 Masukkan rajamu dan sembahlah dia Angkatlah suaranya Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar Bernyanyilah Dengan jantung bergemar memuji dia Kristus memerintah Kristus memerintah Kasihnya besarlah Ya basu dosaku Ya tertata tinggi Bernyanyilah Dengan jantung bergemar Dengan jantung bergemar memuji dia Dengan jantung bergemar memuji dia Kristus Yesus Tuhan Tak tanya kekalah Kunci kerajaan maut diberikan padanya Bernyanyilah Bernyanyilah Dengan jantung bergemar memuji dia Kita tetap bangkit berdiri Mari kita berdoa Bapak yang di surga Alah pencipta langit dan bumi Berserta segala isinya Kami bersyukur Kepadamu Untuk keselamatan yang kau berikan Kepada kami sepanjang minggu ini Kami berkumpul Di dalam gerejamu Untuk berkebaktian Kami adalah manusia yang berdosa Dalam pikiran Perkataan dan perbuatan kami Kami mohon kepadamu Ampuni dosa dan pelanggaran kami Sekarang kami mau menyerahkan Kebaktian pada hari ini Kedalam tanganmu Kiranya roh kudus memimpin jalannya kebaktian ini Dari awal hingga selesai Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Doa Bapak kami Bersama-sama mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan harian kami Dan ampunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Gloria Patria Hormat diberi Untuk Bapak putra dan roh kudus Dari mula Dari mula sampai sekarang Dan seterusnya Termulia Amin 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 Silahkan duduk kembali Saudara-saudari Saudara-saudari Mari kita membuka kitab kita Yang diambil dari Surat Roma Pasal 2 Ayat 1 Sampai 16 Roma Pasal 2 Ayat 1 Sampai 16 Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan Saya akan memulai duluan Dua ayat terakhir kita akan baca bersama-sama Roma Pasal 2 Ayat 1 Sampai 16 Karena itu Hai manusia Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab Dalam menghakimi orang lain Engkau menghakimi dirimu sendiri Karena engkau yang menghakimi orang lain Melakukan hal-hal yang sama Dua Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah Berlangsung secara jujur Atas mereka yang berbuat demikian Dan engkau hai manusia Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga Adakah engkau sangka Bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya Kesabarannya Dan kelapangan jantungnya Tidakkah engkau tahu bahwa Maksud kemurahan Allah Ialah menuntun engkau kepada pertobatan Tetapi oleh kekerasaan Jantungmu Yang tidak mau bertobat Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri Jadi pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Yaitu hidup kekal kepada mereka yang Dengan tekun berbuat baik Mencari kemuliaan Kehormatan Dan ketidakbinasaan Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kelaliman Pendiritaan dan kesesakan Akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi Dan juga orang Yunani Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera Akan diperoleh semua orang yang berbuat baik Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Sebab Allah tidak memandang bulu Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat Akan binasa tanpa hukum Taurat Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat Akan dihakimi oleh hukum Taurat Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dihadapan Allah Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan Apabila bangsa-bangsa lain Oleh dorongan diri sendiri Melakukan apa yang dituntut hukum Taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat Mereka menjadi hukum Taurat untuk mereka sendiri Sama-sama Sebab dengan itu mereka menunjukkan Bahwa isi hukum Taurat Ada tertulis di dalam jantung mereka Dan suara jantung mereka Turut bersaksi Dan pikiran mereka saling menuduh Atau saling membela Hal itu akan nampak Pada hari bila mana Allah Sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan mengakimi Segala sesuatu yang tersembunyi Di dalam jantung manusia Oleh Kristus Yesus Bersyukur kepada Tuhan Untuk firman yang sudah kita baca bersama-sama Selanjutnya kita akan menyanyikan Pujian Nomor 101 Dahulu di Kota Daud Ujian Nomor 101 Ujian Nomor 101 Dahulu di Kota Daud Suatu kandang yang rendah Sang bayi dibaringkannya Suatu kandang yang rendah Di palungan yang indah Di palungan yang indah Marialah ibunya Sang Kristus bayi mulia Dia yang turun dari sorga Allah yang maha mulia Allah yang maha mulia Berdiam di kandang hina Berbaring di palungan Rela rendahkan diri Jadi sobat manusia Tak lagi tinggal di kandang Tak dapat ku lihatnya Dan kelakukan jumpa dia Di sisi kanan Bapak Sekitar tata Bapak Berjubah putih mulia Saudara saudari mari kita lihat Ayat hafalan yang terdapat dibuletin Di dalam kotak Yang diambil dari Roma pasal 2 Ayat 16 Kita akan membaca ayat ini Sebanyak 2 kali Kemudian kita akan berusaha Untuk menghafalkannya Satu kali Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Roma pasal 2 Ayat 16 Hal itu akan nampak pada hari Bila mana Allah Sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu Yang tersembunyi dalam jantung manusia Dalam hati manusia oleh Kristus Yesus Sekali lagi kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Roma pasal 2 Ayat 16 Hal itu akan nampak pada hari Bila mana Allah Sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu Yang tersembunyi dalam hati manusia Oleh Kristus Yesus Saya akan memberi waktu untuk kita semua Untuk mencoba menghafalkannya Siapa yang merasa Ya? 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 Mari kita coba hafalkan tanpa melihat teks di buletin Satu, dua, tiga Roma pasal dua ayat enam belas Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus Saudara saudari silahkan membawa pulang buletin ini agar kita bisa menghafalkan ayat ini di rumah kita masing-masing Terima kasih Selanjutnya warta gereja Bagi yang bertugas bisa melihat untuk tugas yang bulan depan dan minggu depan Warta gereja yang pertama Kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai Saudara saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman dan juga masuk anggota baru Diharapkan bisa mengikuti kelas ini Apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Jika tidak ada, mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita Selanjutnya kita akan memberikan persembahan Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Ango Sambil menjalankan persembahan kita akan nyanyikan pujian nomor 74 Oh kucinta Yesus Pujian nomor 74 Ada nama yang ku gemar Yang patut dipuji Indah benar suaranya Nama yang terindah Oh kucinta Yesus Oh kucinta Yesus Oh kucinta Yesus Karena ayah cintaku Namanya yang akan kasih Yang tebus dosaku Yang tebus dosaku Ia pun curahkan darahnya Menyelamatkanku Oh kucinta Yesus Oh kucinta Yesus Oh kucinta Yesus Karena ayah cintaku Nama yang nyatakan rahmat Menghibur jalan tungku Ia menanggung sengsaraku Dan semua bebanku Oh kucinta Yesus Oh kucinta Yesus Oh kucinta Yesus Karena ayah cintaku Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan doksologi Puji Allah Puji Allah sumber berkat Puji dia semua ciptaannya Puji dia para malaika Bapak putra dan roh kudus Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur atas berkat-berkatmu Semanjang minggu ini Sekarang kami ingin menyembah engkau Melalui persembahan kami Kiranya engkau memberkati Dan berkenan menggunakan persembahan kami Agar dapat memperluas kerajaanmu Kami juga ingin menyerahkan diri kami Sebagai persembahan yang kudus Dan berkenan di hadapanmu Bapak ampuni dosa dan pelanggaran kami Agar kami layak di dalam gerejamu yang kudus Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Memenuhi bahalas kasihmu dan berdoa Amin Silahkan duduk kembali Untuk anak-anak silahkan menuju kelas sekolah minggu Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh GSPI Pendeta Peter Yoksan Dengan tema Tuhan Yesus menghakimi rahasia manusia Melalui Injil yang kuberitakan Kepada hambanya kami persilahkan Saudara saudari Di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang saya kasihi Selamat malam Mari kita sekali lagi membaca dengan seksama Roma 2 ayat 16 Yang tadi sudah kita Hafalkan Tiga kali Roma 2 ayat 16 Demikian bunyi firman Tuhan Hal itu akan nampak pada hari Bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam jantung manusia Oleh Kristus Yesus Mari kita berdoa Allah Bapak kami Yang adalah Hakim Dari yang hidup dan yang mati Tetapi engkau telah mempercayakan penghakiman itu Kepada Putramu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Saat ini kami berterima kasih Untuk kesempatan kami Belajar firmanmu Bahkan anak-anak di kelas sekolah minggu Yang juga akan belajar firmanmu Bukalah lubuk jantung kami Sanubari kami Supaya kami Diterangi oleh Rohmu yang kudus Agar kami bukan hanya memahami Tetapi dengan terangmu Kami bisa melihat Firmanmu adalah Hal yang paling indah Di muka bumi ini Sehingga kami lebih mengasih engkau melalui firmanmu Buatlah kami menjadi orang yang punya Semangat Untuk melaksanakan dan mewartakan firmanmu Dengarkan doa kami Bapak Supaya namamu dimuliakan Dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Nah minggu lalu kita sudah belajar ya Selesai Roma Pasal 1 Ya di dalam Roma Pasal 1 Kita sudah belajar Dari ayat yang ke-18 Ya sampai ayat yang ke-32 Ya karena rekamannya macet Saya akan ulangi sekilas Dari Pasal 1 Ayat 18 Sampai Pasal 1 Ayat 32 Itu kita sudah belajar Empat hal A Manusia abai Ya kepada perintah Allah Karena manusia abai Maka B Manusia menjadi bodoh Ya menjadi bodoh Kemudian C Sebagai akibat Dari keabayan Selain bodoh Manusia menjadi manusia Yang bagaimana Yang celaka Kenapa celaka Karena manusia Menciptakan Allah loh Kalau kamu baca Dan Roma Pasal 1 Mereka membuat Patung Yang dibuat Dari Tangan manusia Untuk disembah Mereka membayangkan Di atas sana Ada Dewa Dewi Di bulan ada Dewa Ada Dewi Yang disembah Padahal Yang di atas sana Kalau manusia menyembah Itu bukan Allah Tetapi siapa Itu adalah roh-roh jahat Kalau kita lihat Orang Tionghoa Suka pegang dupa Mereka menyembah langit Di atas itu ya Begitu banyak Orang-orang Yang jahat Yaitu roh-roh jahat Kemudian D Karena manusia itu Yang mengabaikan Allah Dibuat bodoh Dibuat celaka Manusia ciptakan Begitu banyak Allah Begitu banyak agama Yang tidak membawa manusia Masuk surga Bahkan Mendorong manusia Semakin cepat Masuk dalam neraka D Manusia diserahkan Kepada Dosa Ya makanya Kita sudah belajar Dalam pasal 1 Ada rincian dosa Ayat 29 Kelaliman Kejahatan Keserakahan Kebusukan Penuh dengan iri Pembunuhan Perselisihan Tipu muslihat Kefasikan Kemudian Ada yang disebut Pengumpat 11 Pemfitnah 12 Pembenci Allah 13 Kurang ajar 14 Congkak 15 Sombong 16 Pandai dalam kejahatan 17 Tidak taat kepada orang tua 18 Tidak berakal 19 Tidak setia Nah kemudian 20 Tidak Penyayang Tidak setorge 21 Tidak mengenal Belas kasihan Ini rincian dosa Rinsa Ya bukan rinsong Karena rincian dosa Sudah diajar Yesus Di Injil Markus Pasal 7 Ayat 20 Yang singkatannya Masih ingat Picacu Pikiran jahat Cabul Curi Terus Sumbu jira Sumpah palsu Bu Bunuh Jijina Raracus Jalinari Jahat Licik Iri Ya Hu sombal Hujat Sombong Bebal Itu semua dosa Yang Yesus sebut Ada dalam diri kita Kenapa? Karena kita Manusia yang sudah jatuh dalam dosa Ada gen-gen dosa Tidak perlu Orang mengajar kita Bagaimana membunuh Kita bisa membunuh orang lain Bahkan bisa bunuh diri Ya kan? Tidak perlu diajar Berbuat jahat itu Tidak usah belajar Ya Tetapi Kalau kita lihat disini Ada rincian dosa Yang Paulus sebut Tadi Satu persatu Karena manusia berdosa Dan kita membaca Dalam Roma Pasal 2 Ayat 1 Sampai 16 Itu tentang Manusia Yang berbuat dosa Manusia mencoba Ya bagaimana? Terhindar Dari Penghakiman Dan penghukuman dosa Yang akan Tuhan jatuhkan Ada 3 hal yang bisa kita pelajari Yang pertama Ya karena dalam Ayat-ayat yang tadi kita baca Ada berulang-ulang pertanyaan Coba kamu lihat ya Pertanyaan apa? Yang pertama Eh 3 Hai manusia Engkau menghakimi Dan seterusnya Nah kemudian pertanyaannya Adakah engkau sangka Engkau duga Engkau kira Bahwa engkau akan luput Dari hukuman Allah Jadi begini ya Orang mencoba Menunjuk orang lain Yang bersalah Dirinya tidak bersalah Ya dalam Matthew 7 Yesus mengatakan Kamu jangan menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Artinya begini ya Kita sering Kalau kita menghakimi orang Kita melihat orang bersalah Kita melihat diri kita benar Ya Kita suka menutup Ya kesalahan kita Dan menonjolkan kebaikan kita Contohnya ya Kucing Kucing kalau dia buang air besar Kenapa dia gali Dalam pasir Untuk ditimbun Supaya dia tidak mau tahu Ya supaya anjing itu Tidak bisa mencium Kotorannya yang bawa busuk Manusia juga begitu ya Manusia berbuat jahat Dalam kegelapan Ya Tetapi kalau kita lihat disini Pertanyaan yang diajukan Dalam pasal 2 Ayat 3 Sekarang pasal 2 Ayat 4 Maukah engkau menganggap sepi Kekayaan Kebaikannya Kesabarannya Dan kelapangan Dari lubuk jantung Tuhan Dua pertanyaan sudah Pertanyaan yang ketiga Tidakkah engkau tahu Bahwa Maksud ya Kemurahan Allah Adalah menuntun Engkau kepada Pertobatan Jadi disini Ada tiga pertanyaan Jadi kita juga akan belajar Tiga pertanyaan Yang harus kita jawab Yang pertama Dari ayat 1 Ya Kalau kita lihat Pertanyaannya itu Diajukan Sampai Ayat 4 Tahukah kamu Kalau kita manusia berdosa Allah tidak akan lagi Menghakimi Dosa-dosa kita Kalau kita sudah percaya Yesus Siapa sih yang tidak pernah berdosa Semua kita berdosa Tetapi kamu tahu tidak Kita orang yang berdosa Di hadapan Allah yang kudus Kalau kita Bertemu dengan dia Kita tidak lagi Dihakimi dosa-dosa kita Tetapi dosa-dosa kita Yang kita lakukan Kemarin hari ini Dan sampai kita mati nanti Itu sudah dihakimi Dihukum Di atas Kayu salib Yesus Paham ya Artinya begini ya Ada orang yang Pernah berjinah Ada orang yang Pernah membunuh Tetapi semua hukuman Atas perjinahannya Pembunuhannya Kalau dia sudah Percaya Yesus Dia bertobat Namanya Dia Dosanya Sudah dihapus Oleh darah Yesus Karena Yesus Tidak ada dosa Dia Allah yang kudus Menjadi manusia kudus Dengan statusnya Yang kudus 100% Dia mati Untuk dosa-dosa kita Di atas Kayu salib Itu namanya Injil Makanya ya Ayat 16 Diakhiri dengan Injil Bahwa kalau ada Injil Allah tidak lagi Menghakimi Menghukum Semua dosa kita Tapi sudah Dihakimi Dihukum Di atas Kayu salib Yesus Di bukit Kalvari Makanya waktu Yesus Berdoa Di atas Kayu salib Dia berkata Allahku Allahku Eloi Eloi Lama Sabatani Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Itu pelajaran pertama Sudahkah kamu Menerima Yesus Sehingga Dosa-dosa kita Tidak lagi Dihakimi Dihakimi Dihukum oleh Allah Nah sekarang Masalahnya Allah itu adalah Hakim Untuk semua manusia Dia adalah Hakim Untuk orang Percaya Tidak percaya Kalau orang Tidak percaya Diadili Ya Oleh Allah Berdasarkan Tiga buku Kalau kamu buka Kitab Wahyu Dia buka Tiga buku Buku yang pertama Buku yang mencatat Semua pikiran kita Paham Yang kedua Buku yang mencatat Semua perkataan kita Ada catatan Tuhan Tidak bisa meleset Ya Yang ketiga Ada video Tuhan Yang menunjukkan Semua perbuatan kita Ada tiga buku Tapi dia buka Buku satu lagi Bukunya Allah Namanya Kitab Kehidupan Kalau nama kita Ada di Kitab Kehidupan Kita percaya Yesus Kita tidak lagi Dihakimi Dihukum dosa-dosanya Tetapi kita akan Dihakimi Ya Berdasarkan apa Nanti poin kedua Perbuatan baik kita Itu namanya apa Coba kita buka Dua Korintus 5 Roma 14 juga ada ya Dua Korintus 5 Ayat 10 Dalam bahasa asli Itu disebut Bema Kristus Dua Korintus 5 Ayat 10 Kita baca sama-sama Ayat ini harus kita hafal ya Sebab Kita semua Harus menghadap Tahta Pengadilan Kristus Ataupun Bema Kristus Supaya setiap orang Memperoleh Apa yang patut Diterimanya Sesuai Dengan Yang dilakukannya Dalam hidupnya ini Baik Ataupun Jahat Artinya begini Setelah kita Percaya Yesus Apakah kita Melaksanakan Pelayanan kita Ya Minggu yang lalu Sudah dikatakan Bahwa karunia Allah Itu Bukan hanya kita diselamatkan Loh Kita diberi anugerah Supaya kita punya karunia Kita bisa melayani Yang disebut dengan Roma 12 Kelansam Karunia berkorbah K L Karunia melayani Ya seperti kalian Tadi Menjemput anak-anak Datang ke sekolah Minggu Itu melayani Ya diakonia Kemudian A Karunia Mengajar Ya saya ada punya Pikiran nanti Yang sudah dewasa Bisa nanti Dilatih Menjadi sekolah Mengajar sekolah Minggu serdam ya Kalau pagi sudah kebaktian Di Gada PKK Nah sorenya bisa Membantu Mengajar sekolah Minggu Paham ya Supaya kalian bisa menjadi guru Yang menuntun Anak-anak kecil Ya Ajar N Nasihat Memberi nasihat Sesuai dengan firman Kenapa Karena Orang tidak punya nasihat firman Dia tidak bisa melihat Dalam hidupnya Ada jawaban Ada pengharapan Orang itu bisa bunuh diri Bukankah kita baca di koran Kan Ya di Surabaya Mahasiswi yang pintar sekali IP-nya hampir 4 Tapi dia beli gas helium Secara online Dan dia bunuh diri Di dalam mobilnya Dan saya lihat ya Waktu di rumah duka Peti matinya Ada tanda salib Paham Karena dia tidak punya nasihat Dari firman Tuhan Sehingga dia mengakhiri hidupnya Kalau kita punya Nasihat dari firman Tuhan Problem apapun Yang kamu hadapi Ada jawabannya disini Pasti Paham ya Karena Allah itu Maha kuasa Dia menolong kita Melalui firmannya Nah Kalau kita lihat disini Waktu Allah Menghakimi Orang percaya Itu seperti Orang yang di Wisuda Setiap tahun Di gereja kita Kita bersyukur ya Ada yang di Wisuda Tahun ini ada Tahun depan pun Ada saya rasa Orang di Wisuda Semuanya senang gak Pasti ya Kenapa senang Karena sudah lulus Akan dapat ijasa lagi Tambahan satu Ya sudah ada ijasa TK Sekarang TK ada ijasa loh Dulu gak ada Yang kedua SD, SMP, SMA Nah Perguruan tinggi Kalau sudah dapat Ijasa perguruan tinggi Boleh taruh gelar Di namanya Ya Semua senang Ya Pakai toga dan sebagainya Bahkan akan pergi Ke studio foto Untuk difoto Biasanya begitu ya Tadi saya lihat Di rumah Elizabeth Itu mereka Yang di Wisuda Mulai dari Elizabeth Sampai adik-adiknya Semua ada fotonya Ya Jadi Wisuda semua senang Tetapi kamu tahu gak Dalam Wisuda Ada orang Yang Juara satu Juara dua Dua tiga Ya kan Yang IPnya empat kan Pasti kan disebut namanya Eh dari fakultasi Jurusan ini IPnya empat siapa Nah Lulusan terbaik siapa Termuda siapa Nah dia lebih senang Nah Pada saat kita bertemu Yesus Waktu dia datang kedua kali Kita tidak lagi dihakimi Dosanya Sudah dihakimi Di hukum Di salib Yesus Kita akan Dinilai Pelayanan kamu Ini atau ini Kalau ini Seperti apa Emas Perak Batu Dibakar Apa Tapi kalau pelayanan kita Tidak sesuai firman Ya banyak gereja sekarang melayani Tidak sesuai firman Kenapa Karena gereja dibuat Menjadi tempat Entertainment Pendetanya itu Dianggap stand up comedy Ya Kalau dia Kotbahnya lucu Wah Jembatnya senang Kalau kotbahnya Tidak lucu Mereka bilang Gembalanya Tidak bisa kotbah Padahal Firman Tuhan itu Bukan lucu-lucuan Ini mengenai apa Hidup dan mati Serius sekali Kamu pernah tidak Ke rumah sakit Di gawat darurat Dokternya main-main Lucu-lucuan Ada tidak Semuanya Mukanya serius Kenapa Kalau tidak serius Pasiennya mati Jadi gereja yang betul Gereja yang serius Atau gereja yang lucu-lucuan Gereja yang serius Ya Nah kalau kita lihat ya Tuhan menilai Pelayanan kita Kalau tidak sesuai Dengan firman Maka akan seperti apa Kayu Dibakar Habis Gak bisa tahan Kemudian apa Rumput kering Dibakar Habis Jerami Dibakar Habis Ya Jadi kalau pelayanan kita Sesuai firman Itu seperti apa Mas Makin dibakar Makin murni Perak Makin dibakar Kotorannya makin terbakar Peraknya makin murni Yang ketiga Batu Ya Seperti tanah liat Kita bakar 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 Menjadi apa Menjadi keramik Murni Ya Jadi kita Akan dihakimi Bukan berdasarkan dosa Tapi pelayanan kita Apakah kita berkotba Kita mengajar Kita menasehati Kita mengatur Mengah Mengatur Susah loh jadi pemimpin loh Mengah Mengatur Di gereja Kalau kamu lihat anak-anak datang Biasanya mereka tidak teratur Karena suka main Ya Kamu lihat dia tidak buka alkitab Kamu bukakan alkitab Kamu lihat dia tidak nyanyi Kamu bukakan buku nyanyian Kenapa? Karena kebiasaan baik Harus dilatih loh Kalau kita dilatih oleh pelatih yang baik Kita bisa punya kebiasaan yang baik Tapi kalau kita tidak dilatih Kita dibiarkan Wah Kita menjadi manusia yang kacau Itu yang pertama ya Tahukah engkau Bahwa Kalau sudah percaya Yesus Maka dosa kita Tidak akan Dihakimi Dihukum oleh Allah Itu ayat 1 sampai ayat 4 Ayat 5 sampai 11 Itu ada bukti orang yang sudah percaya Yesus Tahukah engkau Bukti orang percaya Yesus Dia selalu berbuat baik Nah bukan berarti disini Paulus mengajarkan Kalau kamu mau masuk surga Kamu berbuat baik Kamu bisa masuk surga Itu salah loh Perbuatan baik manusia Yang belum percaya Yesus Itu seperti kain kotor Kain kotor yang sering saya katakan Seperti kain pembalut wanita Yang sekali pakai Tidak boleh dipakai lagi Pasti dibuang Ya itu kain kotor Gak bisa kain kotor itu Kita bawa ya Sebagai perbuatan baik kita Untuk kita punya tiket masuk surga Tetapi disini Ada pengajaran Rasul Paulus Kalau kita sudah percaya Yesus Tadi saya sudah katakan Ada anugerah keselamatan Pemberian hadiah keselamatan Ada anugerah yang namanya Itu karunia untuk melayani Melayani ini adalah Kita terus berbuat baik Setiap hari kita harus selalu berbuat baik Bukan untuk kita diselamatkan Tetapi untuk membuktikan Kita orang yang sudah percaya Yesus Ya perbuatan baik pertama apa? Yaitu pada hari Minggu Kita harus datang kebaktian Ya kalau kita hari Minggu Tidak datang kebaktian Kamu jangan bilang Dalam satu Minggu itu Kamu bisa berbuat baik Tidak mungkin Taham ya? Itu yang pertama loh Kemudian kita lihat ya Perbuatan baik apa yang dilakukan Ya oleh orang yang sudah bertobat Kalau kita lihat disini Orang yang tidak bertobat Ayat 5 mengatakan Itu lubuk jantungnya keras Tidak mau bertobat Artinya apa? Orang yang belum percaya Yesus Diberi nasihat Nasihatnya tidak mempan Kemudian karena lubuk jantungnya itu keras Tidak mau bertobat Apa yang terjadi dalam hidup orang yang tidak percaya Itu selalu menumpuk ya Murka Allah Artinya begini ya Orang yang belum bertobat Setiap hari Dosanya terus menumpuk Kenapa? Karena orang yang berdosa Kalau dia tidak bertobat Dia keterusan berdosa Ya kenapa orang mencuri Karena setelah dia mencuri Tidak ditangkap polisi Dia mencuri lagi yang lebih besar Ya orang membunuh Dilepaskan dari penjara Kamu jangan anggap Dia akan tidak membunuh Kalau dia tidak percaya Yesus Dia membunuh lagi Ya buktinya yang Di Padid baru Dikatakan dulu Dia membunuh Anak sekolah Kemudian sekarang dia membunuh Tetangganya Paham ya? Dosa itu Kalau tidak bertobat Maka akan mengelahirkan Dosa yang Lebih mengerikan Nah pertobatan itu apa ya? Dalam perjanjian lama Pertobatan itu Dalam kitab Kejadian 6x6 Itu kata yang dipakai oleh Tuhan Dia menyesal Dia apa? Dia menyesal Dosa itu menyesal Seperti putra Bungsul yang hilang Dia menyesal Kenapa dia menyesal? Karena dia meninggalkan rumahnya Yang banyak ya Harta Banyak makanan Dia ambil ya warisannya Dia jual Dia pergi ke negeri yang jauh Dia berfoya-foya Uangnya habis Dia sekarang cari kerja Tidak dapat kerja Dia bekerja sebagai Penjaga babi Jadi waktu dia menjaga babi Dia mau makan Tidak bisa makan Baru dia menyesal Dia teringat Akan rumah bapaknya Yang penuh dengan makanan Kemudian dia berubah pikiran Perubahan pikirannya apa? Dia akan pulang Dia mengatakan Walaupun dia pulangnya malu Tapi dia tetap pulang Berani pulang Nah kamu tahu gak Waktu dia pergi ya Dia dapat duit kan? Banyak duit ya Saya percaya Dia perginya cepat Naiknya naik apa? Mungkin motor balak Wuuu cepat kan? Ya Atau naik Ferrari Wuuu cepat Waktu dia pulang Nah gimana? Pakainya compang camping Tubuhnya kotor Jalannya pelan begini Tapi bapaknya dari jauh Sudah lihat dia loh Bapaknya Dan bapaknya ya Lari mendapatkan anak Orang Yahudi itu orang tua ya Gak akan lari ketemu anaknya Dia akan duduk begini Dia akan berdiri begini Dia tunggu anaknya datang loh Gak mungkin ya Orang tua itu Lari mencari anak Anak yang harus mencari orang tua Tapi bapaknya memang Yang menunggu anak ini Bertobat Ya seperti Allah Ya dia menjubut kita Supaya kita bertobat Jadi yang pertama apa? Menyesal Kedua Berubah pikiran Jadi dia putar Allah Dalam seperti dalam Perjalanan kita Di jalan Ayani itu banyak apa? Yuten Kita putar balik Dulu kita menuju kebinasan Sekarang kita putar balik Menuju Allah Itu bertobat Nah kalau kita lihat disini Kita yang sudah bertobat Pasti ya Kita lihat disini Mencari hal-hal yang sorgawi Apa itu? Kalau tidak bertobat Taat kepada kejahatan Tetapi kalau kita bertobat Kita tuju Tekun berbuat baik Tekun apa? Berbuat baik Nah Kamu tahu tidak Perbuatan baik itu Kesempatan yang Tuhan berikan pada kita loh Paham gak? Kalau kamu bisa berbuat baik Itu kesempatan Tuhan berikan pada kita Contohnya Ya Misalnya kamu lihat Ya Orang naik motor Tiba-tiba Apa? Kamu lihat Eh kok standarnya Belum dinaikkan Masih Berdiri begini Nah dia gonceng anak kecil lagi Kalau dia terus Gimana? Bisa jatuh gak? Nah Walaupun ya Kamu susah payah Kamu kejar dia Supaya apa? Eh kamu bilang sama dia Motor kamu apa? Standarnya Harus di Betulin Jadi kalau kamu lihat orang seperti itu Kamu cuek aja Gak mau membantu Kira-kira bagaimana? Kesempatan berbuat baik itu Kamu abaikan Ya seperti di gereja Banyak kali Kita punya kesempatan berbuat baik Tapi kalau kita tidak lakukan Ya kesiasian itu Terjadi Tetapi disini Kalau kita lihat Kita sudah percaya Yesus Perbuatan baik kita itu Menjadi ya Sarana Allah Untuk memberikan kita hadiah Karena perbuatan baik kita Kalau dibandingkan Dengan perbuatan baik Rasul Paulus Itu jauh Rasul Paulus itu Perbuatannya Yang baik Banyak sekali Yang paling penting apa? Dia memberikan kita Alkitab Al? Alkitab Ya Kalau kamu Ditanya Perbuatan baik Apa yang paling baik? Yang bertahan selama-lamanya Kamu memberikan orang firman Paham? Nah sering saya Waktu mengajar bahasa Inggris Saya tidak hanya mengajar bahasa Inggris Tapi saya menulis Ayat hafalan Supaya mereka hafal Kenapa? Kalau begitu kamu menghafal ayat ini Itu sudah selama-lamanya milik kamu loh Gak bisa bagaimana Orang ambil daripada kamu Seperti Yesus bilang sama Marta Marta, Marta Maria sudah Mengambil yang terbaik dalam hidupnya Apa yang dia dapat Tidak akan Hilang Dari hidupnya Maria Nah jadi kalau kita bisa memberikan orang firman Ya mengajak orang Menghafal firman Dan sebagainya Itu adalah kekal Tapi perbuatan baik yang lain Itu sementara saja Contohnya ya Kalau ada orang lapar Kamu kasih dia makan Dia bisa kenyang berapa lama? 6 jam kan? Setelah itu dia lapar lagi Dia harus makan Itu perbuatan baik yang sementara Tapi perbuatan baik yang kekal Adalah kita di dalam gereja Bisa terlibat pelayanan Ya menjadi guru sekolah minggu Bahkan ya Kalau kamu bisa Mengikuti orang Pergi mengabarkan injil Dulu saya ingat ya Di gereja ada Saat tertentu Ada tim-tim yang keluar Bukan hanya para hamba Tuhan Tapi mengajak Anggota gereja Pergi Membagikan traktat Ya Waktu kita Mengabarkan injil Orang itu Bisa percaya Yesus Kalau roh kudus bekerja Nah kalau kita tidak pergi Bagaimana mungkin Dia bisa percaya Tuhan Yesus Kamu jangan bilang Oh Orang itu kan hidup Sampai waktu yang lama Contohnya Ayahnya Sherlyn Ya kan Kami sering pergi Mengabarkan injil Kepada dia Tapi akhirnya Dia percaya Tapi walaupun Bukan dibaptis Di gereja kita Tapi kita tahu kan Umurnya Tidak setua saya 60 tahun Tapi dia sudah dipanggil Ke rumah Allah Bapak Jadi yang paling penting Dibutuhkan oleh manusia Dia secepat-cepatnya Percaya Yesus Itu perbuatan baik Yang paling baik Tetapi disini dikatakan Orang yang tidak percaya Itu taat kepada kejahatan Ya hidup mereka penuh dengan Penderitaan Kesesakan Ya bahkan Akhirnya ya orang yang tidak Percaya Yesus Akan menderita selama-lamanya Dalam danau api Karena disini Penghakiman Allah Kepada manusia Tadi ada Kutipan yang dibaca oleh Saudara Michael Sebagai ayat pembuka Ingat gak Ayat mana tuh Ulangan 10 Ayat 17 Apa itu Allah Tidak memandang bulu Bahasa Indonesia ini lebih Lebih apa Lebih imajinatif Ya Sebenarnya Allah tidak memandang muka Ya kalau kita bilang memandang bulu ya Kenapa bulu ya Tau gak Kalau kamu lihat ya orang yang banyak bulunya kan Mukanya sangar kamu takut Ya kan Biasanya kan begitu kan ya Orang yang berewok gitu ya Wah Keliatannya sadis kamu jadi cut Bukan memandang bulu Tapi memandang muka Penghakiman Allah itu Dia adil Sesuai dengan firman Yang kedua Dia tidak membedakan Manusia Ya Dia tidak memandang muka Yang ketiga Dia tidak memandang disogok Kamu mau nyogok Allah dengan apa Apa yang Allah gak punya Ada gak Semua kan milih Allah kan Orang yang disogok Karena dia gak punya Uangnya kurang Ini kamu sogok Dia maulah terima Tapi Allah Semuanya milik dia Kita mau menyogok dia dengan apa Kamu jangan pikir Persembahan ini akan membuat Allah kaya Loh Bukan loh Itu pemberian dia Yang kamu kembalikan loh Semua milik dia Bahkan hidup kita ini juga miliknya Allah Jadi dikatakan Pengadilan Allah Adil Tidak pandang muka Dan pada satu hari Akan dijalankan Kalau kamu baca disini ya Ya Ada hari penghakiman Nah kemudian kalau kita lihat ya Ayat yang ke 12 sampai 16 Itu mengatakan kepada kita Barang siapa yang mau lolos dari penghakiman penghukuman Allah Hanya dengan satu cara Yang Paulus sebut dengan apa Injil yang kuberitakan Bahasa Indonesia nya ada tambahannya Injil yang kuberitakan Kalau kamu baca bahasa aslinya Itu disebut Injil ku Injil apa Kenapa Injil Tuhan Yesus Bisa menjadi Injil ku Kenapa Karena dia kemana-mana selalu Memberitakan Injil Kepada orang Yahudi Kepada orang bukan Yahudi Itu Paulus Paulus itu bukan hanya Seorang rasul Bukan hanya seorang gembala sidang Yang sekarang dikenal dengan istilah pendeta ya Pendeta itu istilah India ya Dalam Alkitab kalau kamu baca Tidak ada istilah pendeta Ya Itu pekerjaan terhormat Ya Makanya bahasa Inggris The Reverend Terhormat ya Tetapi Paulus Jangan lupa Dia adalah pengabar Injil Bukan berarti ya di gereja Kalau sudah menjadi pendeta Gembala Dia bukan penginjil Tetap penginjil loh Kalau di gereja kan banyak ya Sudah pendeta Efeknya dibuang Enggak loh Dia tetap menginjili Sehingga dia tahu Yang bisa meloloskan orang Dari penghakiman Yang namanya Tahta putih besar Itu hanya Injil Hanya apa? Injil Apa itu Injil? Empat hal kan? Satu Kristus sudah mati Untuk dosa-dosa kita Sesuai kitab suci Dia tidak ada dosa Dia mati untuk dosa kita Kamu percaya? Kenapa bisa percaya? Roh kudus yang bekerja Roh Allah yang membantu Yang kedua Apa bukti dia mati? Dia dikubur Kuburnya sampai sekarang Masih bisa kita kunjungi loh Karena gunung batu Gua batu masih ada Ya di Yerusalem Yang ketiga Pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian Mengalahkan maut Sesuai kitab suci Pada hari minggu Makanya hari minggu Tanggalnya merah Dan setiap hari minggu Kita harus ke gereja Kemana? Yang keempat Dia menampakkan diri Kepada murid-muridnya Dan sekarang dia juga menampakkan diri Secara rohani kepada kita Karena Yesus berjanji Kalau ada dua orang Tiga orang bertemu Dalam nama Yesus Dia ada di sini Dia ada di mana? Dia ada di sini loh Dia adalah Bos kita di sini loh Nah Kalau kita Percaya Keempat hal ini Maka kita Diselamatkan Makanya Dalam poin yang ketiga Ayat 12 sampai 16 Itu Ada disebut Berulang kali Hukum Taurat Hukum apa? Hukum apa? Kenapa disebut Hukum Taurat? Taurat itu artinya Pengajaran Hukum ini Begitu banyak Harus diajarkan oleh orang tua Kepada anak-anak mereka Kalau orang tua Tidak tahu Tidak ngajarkan Anaknya jangan Bilang dia gak tahu Ya pasti dia gak tahu Makanya dalam gereja Ada yang namanya Pendidikan Peranikah Karena banyak orang Kalau tidak Dididik Dalam pendidikan Peranikah Dia gak tahu Jadi ayah ibu Secara Alkitab Biar dia gak tahu Paham? Tapi kalau dia belajar Dari Alkitab Bagaimana jadi bapak Bagaimana menjadi ibu Bagaimana jadi suami Bagaimana jadi istri Maka Kalau Tuhan karuniakan Dia anak-anak Dia bisa mengajar Anak-anaknya Tentang Hukumnya Tuhan Maka disebut Hukum Taurat Apa Taurat? Pengajaran Pengajaran Kalau kamu baca Roma Dari pasal 1 Sampai pasal 11 Itu ajaran 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 Pasal 12 Sampai pasal terakhir Praktek 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 Banyak ajaran Atau banyak praktek? Banyak ajaran Jadi diajar Makanya disini Katakan hukum Taurat Hukum Taurat itu Orang Israel Sudah Memberi nomor Mereka mendapatkan Dalam kitab keluaran Sampai kitab ulangan Ya seperti tadi Yang dibaca Ya dalam ulangan 10-17 Itu bisa mereka Kelompokkan menjadi 613 Hukum Berapa hukum? 613 Ada yang Perintah Dilakukan Ada yang Larangan Jangan dilakukan Contohnya Dalam 10 hukum saja Hanya ada Doa perintah Yang kita harus lakukan Apa itu? Ingatlah Dan Kuduskanlah Hari Minggu Itu perintah ya Yang kedua Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Kenapa? Karena mereka mengajarkan kita Firman Ada dua perintah positif Yang lainnya Delapan Larangan Jangan 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 apa? Jangan ada padamu Ilah lain di dahabanku Dua Jangan buat patung Dan jangan menyembah patung Tiga Jangan menyebut nama Tuhan Dengan sembah Sembarangan Yang seterusnya Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan jadi saksi dusta Jangan tamak Jadi orang Israel Mereka mengkelompokkan 613 hukum Yang positif Dua Empat Lapan Gampang kan? Dua kali empat Lapan kan? Kenapa dua empat Lapan? Mereka percaya Tubuh manusia Itu organnya Ada 248 buah Kamu ditanya Kenapa Tuhan buat mata kamu? Supaya menjalankan perintah Tuhan Kenapa Tuhan buat tangan kamu? Untuk bekerja untuk Tuhan Kenapa Tuhan buat telinga kamu? Untuk mendengarkan firman Tuhan Ya orang Israel loh Makanya orang Israel Orang yang paling pintar di dunia ini Tidak orang bisa lawan loh Ngerti? Mereka punya hukum Taurat Kemudian Larangannya 365 365 365 Kalau di jumlah 248 Tambah 365 Menjadi 613 Jadi hukum Taurat itu Ada dikatakan tadi yang kita baca Dalam lubuk jantung kita Yang namanya Nurani Bahasa Arab itu Nur itu Cahaya Kalau bahasa Inggrisnya Conscience Konabakon Sama-sama Sientau Jadi Nurani itu apa maksudnya? Nurani itu artinya Dia sama kita Sama-sama tahu Artinya kalau kamu berbuat baik Orang lain mungkin tidak tahu Kamu tahu Nurani juga tahu Kalau kamu berbuat jahat Orang lain tidak tahu Nurani kamu tahu Jadi Tuhan akan menghakimi dunia ini Berdasarkan dua bukti Apa? Dua Walaupun orang itu tidak pernah mendengarkan Yesus Bagaimana Tuhan menghakimi mereka? Dengan dua hal Satu Nurani mereka Kalau orang Tionghoa itu bilang Leongsim Apa? Nah Leongsim ya Conscient Nurani Yang kedua Bagaimana Tuhan menghakimi orang Kalau mereka tidak pernah mendengarkan Injil Yaitu alam Apa? Alam Orang kalau melihat alam ini Mereka harus tahu Adanya Tuhan Tapi dengan tahu adanya Tuhan Tidak cukup Mereka harus tahu Siapakah Tuhan Mereka hanya bisa kenal Tuhan Melalui Yesus Kalau orang mengenal Tuhan Tidak melalui Yesus Itu Tuhan yang salah Yang mereka kenal Makanya disini dikatakan Orang yang tahu hukum Taurat Melakukan hukum Taurat Maka mereka dianggap baik Tetapi orang yang tidak tahu hukum Taurat Kamu jangan khawatir Dalam diri lubuk jantung manusia Ada yang namanya Nurani Disitu ditulis Ditulis hukum Taurat Bukan dalam kitab Tapi dalam lubuk jantung manusia Paham ya? Dalam bagian ketiga Pasal 2 Ayat 12 Sampai ayat 16 Makanya kesimpulan Hal itu akan nampak pada hari Hari apa ini? Hari penghakiman Ibrani berkata Manusia satu hari harus mati Setelah itu apa? Adanya penghakiman Penghakiman itu untuk orang percaya Kita dinilai Kita dinilai pekerjaan kita Di tahta Kristus Bema Kristus Tahta pengadilan Kristus Dinilai Semua pelayanan kita Kalau sesuai firman Kita diberi hadiah Kalau tidak sesuai firman Terbakar semua Tetapi Ada penghakiman Coba kita baca Di pasal Wahyu Pasal 20 Itu pengadilan yang namanya Pengadilan tahta putih besar Karena Allah yang mahakimi Dia mahatau Tidak ada yang bisa Kita sembunyikan Yang disebut Penghukuman Atau penghakiman yang terakhir Wahyu 20 Ayat 11 Hari ini belum sampai ke sana Masih ada harapan Orang menghindari pengadilan itu Nanti akan kita pelajari Dengan apa? Kita baca Ayat 11 Lalu aku melihat suatu Tahta putih besar Dan dia yang duduk diatasnya Dari hadapannya Lenyaplah bumi dan langit Dan tidak ditemukan lagi tempatnya Dan aku melihat Orang-orang mati Besar dan kecil Berdiri di depan tahta Itu ini kebangkitan ya Untuk orang yang tidak percaya Lalu dibuka semua kitab Ada tiga kitab ya Kitab mencatat Pikiran Perkataan perbuatan Dan juga dibuka Sebuah kitab yang lain Kitab kehidupan Kalau nama kita Ada di sana Kita tidak akan Masuk dalam pengadilan itu Dan orang-orang mati Yang dihakim Menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang sudah Ditulis dalam Kitab-kitab itu Berapa kitab? Kitab apa? Catatan pikiran Catatan perkataan Dan catatan perbuatan Nah kamu lihat disini Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati Yang ada di dalamnya Dan maut Dan kerajaan maut Jadi orang yang sudah dalam neraka Menyerahkan orang-orang yang mati Yang ada di dalamnya Dan mereka dihakimi Masing-masing menurut perbuatannya Lalu maut dan kerajaan maut Itu neraka Ya sama-sama dengan orang yang dihakimi Dilemparkan ke dalam Danau api Itu disebut Kematian kedua Danau api Dan setiap orang yang tidak ditemukan Namanya Yang ditulis di dalam kitab kehidupan itu Akan dilemparkan ke dalam Danau api itu Jadi tadi saya mengajar Pengatian dasar Alkitab Tentang lahir baru Lahir yang pertama Dari rahim orang tuba Lahir kedua Lahir baru namanya Lahir dari atas Lahir dari apa? Atas Gimana caranya? Lahir dari Percaya Yesus Kalau kita lahirnya sekali Matinya dua kali Paham? Kenapa mati dua kali? Karena mati yang pertama Nyawanya hilang Nah mati kedua apa? Kematian kedua Dilempar ke dalam Danau api Apa itu danau api? Itu dikhususkan Untuk setan loh Dan roh-roh jahat Bukan untuk manusia Tuhan tidak mau Satu manusia pun Masuk ke situ Setan yang harus masuk ke situ Kenapa dibuat itu Danau api Itu penjara selama-lamanya Yang tidak sama Dengan penjara di bumi Di bumi ini Kalau pemerintahan Bisa buat penjara Paling penjara Orangnya tidak bisa lari Seperti Nusa Kambangan Orangnya tidak bisa lari Tapi masih ada orang bisa lari Dari situ Tapi di situ Orangnya masih ngumpul Masih apa? Ngumpul Dan ada Yang masih bisa pegang HP Kemarin saya baca di berita Di Jakarta Ada tawuran dari geng Jadi geng yang mau tawuran Dia telpon dulu Kepala geng yang ada di Nusa Kambangan loh Jadi polisi ngecek Ini HPnya kan Telepon ke sana Dan orang yang ada di Nusa Kambangan Anak buahnya ada di Jakarta Diserbu Di waktu geng yang satu menyerbu Ya geng yang lain Geng yang lain itu sudah tahu Akan diserbu Jadi orang yang nyerbu Malah ditembak mati Di penjara itu Perbuatan jahat Belum bertobat Di penjara itu justru Banyak orang jual narkoba Dan sebagainya Ya Tapi ini penjaranya Allah Satu orang Satu roh jahat Dengan roh jahat yang lain Gak bisa ketemu Sehingga Dosa itu Sungguh-sungguh Di stop oleh Allah Gak bisa lagi Berbuat dosa disitu Yang mau berjudi Gak bisa berjudi lagi Yang mau menipu Gak bisa menipu lagi Karena gak ada yang bisa ditipu Dia sendiri disitu Paham? Tuhan doa cara Menghentikan dosa Dia paling marah Ya Lihat orang berdosa Dia akan beri kita Tubuh mulia Sehingga kita Sama sekali Gak bisa berdosa lagi Satu ya Yang kedua Yang kedua Dia lempar kemana? Ke dalam Danau api Dan disitu Iblis Roh jahat Manusia berdosa Karena dikurung Sendiri-sendiri-sendiri Tidak bisa lagi Mereka berbuat dosa Nah ini namanya apa? Pengadilan Tahta Putih besar Allah itu Maha tahu Dia juga Maha kuasa Ya Dia menjadi hakim Dia tahu semua Sehingga dia gak perlu Ya Panggil-panggil orang Jadi saksi Semuanya sudah terbuka Di mata Kalau orang dia adili Allah Dia gak bisa bohong Kamu berjinah kan? Enggak Allah Ada buktinya Semua orang bilang Iya 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 Enggak ada orang disitu Bilang sama Tuhan Tidak Semua bilang iya Dan mereka gak akan Nyalakan Tuhan Kalau dilempar ke danau api Karena mereka tahu Mereka berdosa Tapi Kalau kita lihat Pengadilan yang begitu Mengerikan itu Dapat Ya Dihindari Dalam ayat 16 Hal itu akan Nampak pada hari Bila mana Allah Sesuai dengan Injil yang Kuberitakan Dalam bahasa aslinya Injilku Karena Paulus selalu Mengabarkan Injil Akan menghakimi Segala yang tersembunyi Dalam Nurani manusia Oleh Kristus Yesus Artinya Kita tidak akan Masuk ke Pengadilan Tahta putih besar Kalau nama kita Ada dalam Kitab kehidupan Maka Tugas kita Sebagai orang Kristen Satu Kamu bertanya Sudah belum kamu percaya Yesus Penting loh Itu yang pertama loh Kalau sudah percaya Yesus Kamu sudah bertobat Dan kamu punya Apa Sifat-sifat Allah Dalam diri kamu Kamu selalu Mau berbuat baik Dan melaini Tuhan Setiap hari Itu buktinya ya Ada bukti loh Jangan bilang Oh orang itu sudah percaya Yesus Tapi dari hari Senin sampai Sabtu Perbuatannya Tidak karu-karuan Kamu pikir Dia percaya Yesus Diragukan Dia apa Anak ragukan Karena lahir baru Itu kan anak Allah Dia punya Sifat-sifat Allah Berbuat seperti Allah Kalau dia hari Senin sampai Sabtu Dia berbuat seperti Iblis Kemungkinan besar Dia belum lahir Baru Ada kan Gereja kan Masih boleh merokok Masih boleh bidum Boleh judi Jadi dari Senin sampai Sabtu Dia apa Kerja yang enggak Apakah dia percaya Yesus Oh dia bilang Saya sudah ke gereja Oh belum tentu Ya Yang kedua Kalau kita sudah percaya Yesus Dari ayat 5 Sampai 11 Kita ada buah Buah Pertobatan Dan buah Roh Kudus Paham ya Apa itu buah Kita bisa Mengabarkan Injil Ada orang Percaya Yesus Karena kita Mengabarkan Injil Saya percaya loh Kalian ya Disini Coba Lihat di kantor kalian Ada belum Kantor kalian Teman yang belum Percaya Yesus Jangan malu Kasih dia Injil Tuhan Yesus Supaya dia baca Ya Supaya dia kenal Yesus Jangan malu Ya Kalau kamu berbuat Langkah pertama Memberikan mereka Injil Nah pekerjaan berikutnya Dia tuh tergantung Tuhan Dia kalau mau memberikan Pertumbuhan Ya Dia kasih orang itu Supaya bisa percaya Yesus Ya Saya lihat di gereja kita Banyak tuh Orang yang dulu Tidak ke gereja Tapi kita pergi Mengabarkan Injil Dia percaya Yesus Bahkan ya tadi Saya dengan Bibi Yang di gereja Seorang ibu Dia tidak bisa Jalan dengan baik Selalu dia jalan dengan tongkat Ya Dijemput dengan mobil Gang mandiri Enam Ibu ini sangat spesial Kenapa spesial Namanya sendiri Dia tidak tahu loh Coba kamu tanya Ai Namamu siapa Oh mencaya Aku tidak tahu Namanya pun Dia tidak lupa loh Tapi saya tanya dia Tante nama Marga kamu apa Marga saya Lim Dia masih ingat Marganya Tapi dia lupa Namanya Mengkhawatirkan Enggak Sebagai manusia Tapi jangan lupa Dia sudah percaya Yesus Dia jadi anak Allah Dia punya nama loh Nanti ketemu Bapak Lewat Yesus Dia ada nama Kalau dia nanti Meninggal Kita Umumkan bagaimana Ibu Lim kan Namanya Dia sendiri Tidak tahu Coba nanti ya Minggu depan Ke gereja Tanya dia ya Ya Ibu itu ya Siapa namamu Dalam bahasa Haka Dia tidak tahu Kamu tahu tidak Dulu dia tidak ke gereja Karena kami mengabarkan Injil Ke jalan Mandiri Nam Akhirnya Dia dengan Pincang-pincang Itu dia mau datang Ke gereja Dan setiap minggu Kalau tidak sakit Pasti dia kebaktian Saya percaya dia Sungguh-sungguh percaya Yesus Ya nanti kamu juga ya Lihat di kantor kamu Ada orang yang belum percaya Yesus Jangan malu Apa Kasih tahu Tuhan Yesus Nanti Allah yang akan bekerja Memberikan Pertumbuhan Hari ini kita sudah belajar Tiga hal Tiga pertanyaan Karena tadi kita baca Banyak pertanyaan Pertanyaan pertama Sudahkah saya percaya Yesus Kalau sudah Dosa saya Tidak akan dihakimi Di hukum Tapi sudah Dihakimi Dihukum Di atas salibnya Yesus Yang kedua Apa bukti kamu percaya Yesus Kamu tekun Melayani Tekun apa Melayani Yang ketiga Ada pengadilan Tahta putih besar Berdasarkan Hukum-hukum Tuhan Berdasarkan Semua Perbuatan Semua perkataan Dan semua pikiran Yang namanya apa Pengadilan Tahta putih besar Itu bisa dihindari Itu bisa dihindari Kalau Orang itu Percaya Kepada Injilku Injil apa Paulus berani sekali ya Injilnya Yesus Disebut Injilku Kenapa Karena dia kemana-mana Selalu Memberitakan Injil Sehingga dia berani berkata Injil Tuhan Yesus Adalah Injilku Yang aku kabarkan Jadi jangan kita Malu Akan Injil Kita baca Sebagai ad penutup Ad 16 Yang sudah diganti ya Kata-katanya yang betul ya Roma 1 16 Sebab aku Tidak malu Akan Injil Nah itu bunyi yang benar ya Aku tidak malu Akan Injil Karena Injil adalah Kekuatan Allah Yang menyelamatkan Setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga Orang Yunani Sebab di dalamnya Dalam Injil Nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Sebab ada ditulis Orang benar Orang benar adil Akan hidup Oleh iman Oleh percaya Oleh setia Paham ya Jangan malu Karena apa In Injil Mari kita berdoa Bapak Kami datang Mengucap syukur Untuk putramu Yesus Kristus Melaluinya Engkau memberikan kami Kabar baik Bahwa semua dosa kami Sudah dihakimi Dihukum oleh engkau Di atas Kayu salib Tuhan Yesus Dengan darah Tuhan Yesus Semua dosa kami Dapat dibasu Disucikan Sehingga ya Bapak Berita gembira ini Bahwa Yesus sudah mati Dikubur Bangkit Menampakan diri Dapat kami percayai Dan kami beritakan Kepada semua manusia Yang kami temui Ya Bapak Berbelas kasihanlah pada kami Bukan hanya kami diselamatkan Tapi kami mau juga Menjadi pembawa Berita keselamatan Kepada mereka Yang belum percaya Sehingga mereka dapat Dihindarkan Dari pengadilan Tahta putih besar Tolonglah kami ya Bapak Untuk melakukan Tugas kebaikan ini Sebagai bukti Kami sudah Sungguh-sungguh Percaya pada Yesus Ampunilah dosa kami Dengarkanlah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Dan berdoa Amin Mari kita berdiri Pujian kita yang terakhir Yaitu nomor Sembilan puluh satu Dengar malak memuji Sembilan satu Lagu Natal Sembilan satu Dengar malak memuji Hak di Herod Angel Singh Dengar malak memuji Mulia untuk sang Raja Damai dan sejahtera Turun ke dalam dunia Bangsa-bangsa bangkitlah Dan bersorak dan bersoraklah Dan bersoraklah serta Yang ibumi dengarlah Lahir Kristus sang Raja Dengar malak memuji Mulia untuk sang Raja Yang disorga disembah Kristus Raja yang bakal Lahir dalam dunia Dan Maria bundanya Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal Yesus bayi yang kecil Nyatalah Immanuel Dengar malak memuji Mulia untuk sang Raja Raja damai yang besar Sorga hidup yang benar Datang tilih umatnya Beri harapan dalamnya Ya tak pandang dirinya Maut salib diterimanya Agar orang percaya Mendapat hidup bakah Dengar malak memuji Mulia untuk sang Raja Kita tetap berdiri Mari kita terima Berkat dari Tuhan Kiranya anugerah keselamatan Dan karunia pelayanan Dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai kita semua Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Amin Silahkan duduk Doa tetap Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu Tuhan memberkatimu Tuhan melindungi menyinarimu Memberi kasih Memberi kasih Tuhan melindungi menyinarimu Tuhan melindungi menyinarimu Tuhan melindungi menyinarimu Memberi kasih Tuhan melindungi menyinarimu